selamat datang di trical pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tahap selanjutnya mengenai rangkaian dasar penguncian pada relay kemudian kita akan menambahkan 3 lampu indikator pada sistem dasar penguncian relay ini di 2 video terakhir kita sudah belajar mengenai prinsip kerja relay kontak-kontak apa saja yang ada di relay dan banyak hal tentang relay untuk lebih jelasnya kalian bisa cek di playlist yang saya sertakan di pojok kanan atas pada rangkaian penguncian relay ini saya menambahkan 3 buah lampu indikator pada dasarnya setiap lampu indikator disini memiliki fungsinya masing-masing mulai dari lampu indikator kuning lampu indikator kuning ini saya gunakan sebagai indikasi ataupun tanda ya bahwa ada sumber tegangan yang masuk pada rangkaian tapi belum sampai pada rangkaian kendalinya kemudian untuk lampu indikator warna merah saya gunakan sebagai lampu indikator stop sedangkan untuk lampu indikator warna hijau saya gunakan sebagai lampu indikator bahwa sistem kontrol atau kendali ini bekerja untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskannya di tahap selanjutnya ya fungsi lampu indikator itu apa sih lampu indikator ini dalam panel listrik memiliki fungsi untuk mengetahui apakah rangkaian bekerja dengan benar atau tidak selain itu lampu indikator ini juga biasanya digunakan untuk tanda baik itu peringatan yang terjadi pada sebuah sistem kontrol dengan hal ini memudahkan kita sebagai teknisi untuk mengetahui bagian kontrol mana yang mengalami baik itu trouble ataupun sistemnya lagi run atau lagi bekerja dengan adanya lampu indikator ini lebih memudahkan kita untuk mengidentifikasi bagian-bagian mana yang perlu kita lakukan tindakan nah itu adalah salah satu fungsi dari lampu indikator untuk lebih memahami saya akan sertakan gambar untuk fungsi lampu indikator ya selanjutnya kita akan coba mengoperasikan rangkaian dasar pengunjian pada relay kita menambahkan satu buah beban fan ataupun kipas di bagian atasnya kita menambahkan tiga buah lampu indikator setiap lampu indikator ini dari warna kuning, merah, dan hijau ini memiliki fungsi yang berbeda-beda sebagai indikasi dari rangkaian yang kita sudah buat untuk itu kita akan mulai mengoperasikan rangkaian dasar pengunjian pada relay pertama kita mengaktifkan MCB kalian simak ya apa yang terjadi ketika MCB ini kita aktifkan ketika MCBnya kita aktifkan artinya kita menghubungkan sumber tegangan ataupun arus listrik menuju rangkaian kendali MCB disini kita gunakan sebagai proteksi atau pengaman dari sistem kendali listrik ini akan mengalir ya ada dua lampu indikator yang menyala yang pertama yaitu kuning kemudian yang kedua itu merah kuning ini kita gunakan sebagai indikasi bahwa suplit tegangan dan arus listrik itu sudah ready masuk ke rangkaian kendali yang kita akan operasikan yang kedua lampu merah ini indikasikan bahwa sistem rangkaian pengunjian pada relay ini belum bekerja nah selanjutnya untuk mengaktifkan ini kita harus menekan tombol start saya sejelaskan sedikit ya tentang push button ataupun tombol lampu di atas ini biasa disebut pilot lamp atau lampu indikator sedangkan pada bagian bawah ini disebut dengan push button atau tombol start ataupun stop pada tombol stop memiliki dua kaki input bagian atas ataupun output di bagian bawah nominalnya ini NC ini yang kalian harus pahami NC itu normally close normally close itu artinya kita belum memberikan tekanan pada tombol push button antara terminal satu input dan terminal dua output sudah dalam keadaan terhubung ya artinya seperti ini sedangkan untuk tombol kedua yaitu push button warna hijau dalam keadaan NO yaitu normally open normally open itu artinya dalam keadaan terbuka jadi belum ada tekanan yang kita beri maka pada bagian dalamnya itu dalam posisi terbuka semoga sampai sini kalian paham langkah selanjutnya yaitu ketika tombol hijau ini saya tekan sistem penguncian pada relay ini akan bekerja hal ini dikarenakan coil pada terminal dua dan sepuluh pada tipe relay ini akan diberikan tegangan sehingga akan terjadi medan magnet nah medan magnet ini akan menarik gas dan tuasnya akan bergeser pada relay ada dua hal yang kalian harus pahami yang pertama adalah coil kemudian yang kedua yaitu bagian kontak kontaknya ini ada dua NC dan NO jadi terhubung sebelum kita memberikan medan magnet dan terputus jadi kontak yang kedua itu terputus sebelum kita memberikan arus listrik pada coilnya jadi ketika saya tekan disini maka tegangan dan arus listrik itu akan menuju ke coil pada coil ini akan terjadi penguncian penguncian ini dikarenakan saya menambahkan kontak NC ingat ya saya menambahkan kontak NC pada terminal satu input dan outputnya terminal empat nantinya ketika saya tekan ini lampu merah ini akan mati lampu hijau ini akan hidup nah hidupnya lampu hijau ini akan bersamaan dengan pilih dulu aktif ketika ini saya tekan ya maka arus listrik itu akan mengalir pada coilnya coil yaitu terminal 2 dan 10 dan agar tetap terkunci disini kita akan menambahkan kontak bantu NC kontak bantu ini menjaga agar medan magnet pada relay itu tetap bekerja sehingga terkunci jika relay ini bekerja maka kontak-kontak di bagian soket ini akan bergerak atau juga akan bekerja yang tadinya NC kalian harus pahami terlebih dahulu yang tadinya NC normally close itu terhubung akan menjadi NO terbuka dan juga yang NO menjadi NC saya akan contohkan kalian harus perhatikan ketika ini saya tekan lampu indikator ini akan berubah relay akan bekerja kemudian fan ini akan berputar yang perlu dipahami yaitu ketika tombol start bus batik ini saya tekan maka relay ini akan bekerja kemudian relay ini akan mengaktifkan fan dan lampu indikator warna hijau menyala kemudian lampu indikator merah ini akan mati dan selanjutnya saya menonaktifkan rangkaian ini bekerja ini saya akan coba menghidupkan terlebih dahulu seperti ini kemudian untuk mematikannya ini adalah indikasi bahwa rangkaian ini bekerja ada tiga yang bekerja relay, fan kemudian disini adalah lampu indikator ketika tombol merah ini saya tekan maka apa yang terjadi ketika tombol merah ini saya tekan relay ini akan mati dibarengi oleh lampu indikator ini mati fan ini mati dan lampu indikator ini akan menyala lampu indikator ini mengindikasikan bahwa sistem rangkaian kendali yang kita buat ini dalam keadaan tidak bekerja jadi intinya adalah lampu merah dan hijau ini tidak akan menyala bersamaan nyalanya itu pasti bergantian jadi kalau stop dalam situasi tidak bekerja itu maka lampu indikator merah ini akan menyala ketika tombol push button hijau ini kita tekan lampu hijau ini akan menyala dan lampu merah ini akan mati dengan menyalanya lampu hijau ini mengindikasikan bahwa relay ini bekerja dan fan ataupun kipas disini akan bekerja oke semoga kalian pahami ya ketika saya tekan nih seperti ini bekerja dalam situasi bekerja seperti ini saya matikan MCB ketika MCB nya saya matikan atau saya off kan yang terjadi lampu indikator akan mati dikarenakan saplit tegangan dan arus ini saya putuskan menggunakan MCB semoga pemaparan sederhana ini kalian paham dan mengerti ya jika ada hal yang kalian belum mengerti kalian bisa tulis di kolom komentar dan kita bisa mulai mendiskusikannya untuk video selanjutnya kita akan membuat rangkaian ini jadi dari proses pemasangan wiring dari pemasangan MCB kemudian pemasangan lampu indikator pemasangan push button kemudian pemasangan beban yaitu fan ataupun kipas hingga pemasangan relay agar prinsip dasar penguncian pada satu buah rangkaian kendali relay ini kita bisa benar-benar pahami ya untuk semua produk ataupun barang yang saya review ataupun saya buat tutorial di seluruh konten di Trikal jika kalian ingin membelinya kalian bisa cek di link deskripsi ya dan semoga ini bermanfaat jika ada saran dan pertanyaan kalian bisa tuliskan di kolom komentar dan kita bisa mulai mendiskusikannya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati